Seekor harimau Sumatra tewas dibunuh oleh warga Mandailing Natal Sumatra Utara pada minggu 4 Maret 2018. Harimau jantan yang diperkirakan berusia 2-3 tahun itu digantung di atas kursi panjang yang terikat atap bangunan di wilayah warga setempat. Ironisnya, harimau dengan panjang 248 cm dan tinggi 104 cm seolah jadi bahan tontonan warga sekitar. Tak sampai di situ, kondisi satwa dilindungi itu juga nampak memprihatinkan. Sejumlah bagian kulitnya hilang, diduga setelah membunuhnya harimau juga dikuliti oleh warga. Bahkan organ dalam vitalnya yakni usus terlihat menjulur ke bawah perut dari sang hewan malang. Harimau malang yang dibunuh warga diduga kerap meresahkan penduduk sekitar desa Hatupangan, kecamatan Batang Natal Mandailing Natal Sumatra Utara. Dari hasil autopsi, ditunjukkan adanya luka tembak dan senjata tajam di tubuh harimau. Rencananya bangkai harimau itu akan dibawa ke kepolisian Resor Madina dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar. Harimau Sumatra atau Pantera Tigris Sumatrae merupakan hewan yang masuk daftar satwa dilindungi oleh pemerintah. Pembunuhan harimau Sumatra oleh warga tentunya banyak disesali warga net.